Intro Salam Entrepreneur UC Onliner Langkah pertama menjadi seorang entrepreneur adalah memutuskan untuk memiliki pola pikir entrepreneur. Pola pikir bahwa kita bisa bertumbuh menjadi entrepreneur bila sangat ingin jadi entrepreneur, sangat termotivasi jadi entrepreneur, dan percaya diri untuk jadi entrepreneur. Nah kemudian berikutnya, mari kita belajar lebih jauh dari para entrepreneur terkemuka tentang pola pikir mereka. Ada sebuah buku yang terkenal tentang ini, judulnya The Entrepreneur Mindset, ditulis oleh Prof. Rita McGrath dan Ian Maximilian dari Harvard. Buku ini merupakan sebuah hasil riset tentang apa yang ada di dalam kepala para entrepreneur terkemuka. Apa yang membedakan mereka dengan orang-orang yang bukan entrepreneur, itu apa saja. Ciri yang pertama, mereka sangat berhasrat atau sangat passionate untuk mencari peluang-peluang yang baru. Nah, bukankah ini menunjukkan orang yang sangat ingin, orang yang sangat ingin jadi entrepreneur, maka akan sangat berhasrat untuk mencari berburu peluang-peluang yang baru. Yang kedua, mereka mengejar atau berburu peluang itu dengan disiplin yang besar. Ini juga cocok dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ciputra, bahwa harus memiliki motivasi yang besar. Hanya orang yang memiliki motivasi yang besar dapat memiliki disiplin yang besar. Tanpa motivasi, akan sangat sukar melakukan disiplin-disiplin. Dan yang ketiga, mereka hanya memburu peluang-peluang yang terbaik. Mereka memilih dari berbagai peluang. Mereka tidak mau repot-repot dengan melakukan peluang-peluang yang memberikan hasil yang tidak memuaskan. Mereka mencari dan memilih. Ciri yang keempat, mereka sangat fokus pada pelaksanaan atau eksekusi. Apa artinya fokus? Fokus memberikan perhatian yang terus menerus kepada satu hal tertentu. Jadi, entrepreneur tidak hanya melakukan perencanaan, tidak hanya melakukan riset, tetapi pelaksanaan merupakan bagian yang penting untuk mereka. Tanpa adanya eksekusi, tidak mungkin ada usaha yang bisa diciptakan. Jadi, mereka memberikan fokus, energi yang besar untuk melakukan eksekusi. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, mereka melakukan eksekusi sembari memberikan semangat pada orang sekitarnya. Passion, hasil yang besar, semangat dalam eksekusi itu menular kepada yang lain. Mereka bisa mengobarkan semangat yang lain di dalam mencapai cita-citanya. Dia memiliki fokus, dia bisa juga menularkan semangatnya dan fokusnya kepada orang lain. Saya ingin simpulkan, menurut buku The Entrepreneur Mindset ada lima hal yang merupakan ciri daripada pola pikir entrepreneur. Yang pertama, hasrat yang sangat besar di dalam mencari dan berburu peluang. Yang kedua, mengejar dan memburu peluang dengan disiplin yang besar. Dan yang ketiga, mereka memburu peluang yang terbaik. Memilih, tidak sekedar ambil, mereka memilih yang terbaik. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Tidak sekedar berencana, tapi memiliki fokus pada eksekusi. Dan yang kelima, mereka mengobarkan semangat orang-orang yang di sekitarnya. Fokusnya, semangatnya, passionnya itu menular pada orang-orang di sekitarnya. Sehingga terbentuk sebuah tim yang kuat dan mampu membangun usaha. Salam Entrepreneur UC Online. Terima kasih telah menonton!